Langsung saja kita baca soal yang pertama I bla 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 english everyday Nah disini ada kata everyday Artinya setiap hari Nah ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang ya Sudah menjadi kebiasaan Dengan demikian bisa kita ketahui Ini kalimatnya berpola simple presentant Karena ingat simple presentant ini membahas tentang rutinitas Kebiasaan Aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang Nah jika kita sudah tahu itu adalah simple presentant Ingat rumusnya Dalam simple presentant Rumusnya adalah subjek Bertemu dengan kata kerja bentuk pertama Maka titik-titik tersebut Haruslah diisi dengan kata kerja bentuk pertama Dengan demikian Opsi B menjadi salah Karena ini bukan kata kerja bentuk pertama Opsi C juga menjadi salah Karena itu bukanlah kata kerja bentuk pertama Dengan demikian Jawabannya adalah opsi A I study english everyday Saya belajar bahasa inggris setiap hari Next soal nomor 2 My mom blah 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 me money every week Nah manakah yang tepat? Disini ada kata every week Artinya setiap minggu Nah ini juga kebiasaan ya Rutinitas Berarti ini adalah simple presentant Ingat dalam simple presentant Subjek bertemu dengan kata kerja bentuk pertama Dengan demikian Opsi A menjadi salah Karena opsi A itu bukanlah kata kerja bentuk pertama Lalu manakah yang tepat? Apakah opsi B atau opsi C? Karena sama-sama kata kerja bentuk pertama Nah catatan juga dalam simple presentant Jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal Orang ketiga tunggal itu She dia perempuan He dia laki-laki It dia benda mati Ataupun hewan Dan orang ketiga tunggal Lainnya Misalkan My friend temanku itu orang ketiga tunggal My mom ibuku itu orang ketiga tunggal Seperti yang dicontoh soal My mom itu orang ketiga tunggal Maka kata kerjanya haruslah ditambahi S atau ES Atau IES Dengan demikian Opsi B juga menjadi salah Karena opsi B tidak mengalami penambahan apapun Maka jawabannya adalah opsi C My mom gives me money every week Ibuku memberiku uang setiap minggu Oke next Kalimat yang ketiga Soal yang ketiga She doesn't blah 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 The room every morning Nah disini ada kata every morning Setiap pagi Nah ini juga menunjukkan suatu kebiasaan ya Rutinitas Maka ini adalah simple present tense Ingat Dalam simple present tense Kata kerjanya haruslah kata kerja bentuk pertama Dengan demikian Opsi C ini menjadi salah Karena opsi C bukanlah kata kerja bentuk pertama Lalu manakah yang tepat? Apakah opsi A atau opsi B? Karena sama-sama merupakan kata kerja bentuk pertama Bedanya opsi A tidak mengalami penambahan S Sedangkan opsi B mengalami penambahan S Perhatikan kalimat tersebut subjeknya adalah orang ketiga tunggal She sesuai ketentuan sebelumnya Jika subjeknya orang ketiga tunggal Maka harus ditambahi S Atau E S Atau E S Namun kita harus ingat ketentuan tersebut hanya berlaku untuk kalimat positif Jadi jika kalimatnya bukan kalimat positif Ketentuan tersebut tidak berlaku Seperti contoh soal ini Soalnya itu adalah kalimat negatif Perhatikan disini ada kata doesn't Yang artinya tidak Maka ini bukanlah kalimat positif Ini adalah kalimat negatif Jika kalimat negatif Maka tidak perlu ada penambahan S E S maupun I E S Dengan demikian opsi B menjadi salah Maka yang benar adalah opsi A She doesn't clean the room every morning Dia tidak membersihkan ruangan itu setiap pagi Oke